Hai, teman-teman. Di sini kita memiliki pertidakangan sebagai berikut dan kita akan menggambarkan grafik dari himpunan penyelesaiannya. Untuk menggambarkan grafik dari himpunan penyelesaiannya, kita akan menggambarkan grafik dari persamaannya terlebih dahulu. Maka kita akan menggambarkan grafik dari Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 18. Kita perhatikan bahwa persamaan ini merupakan persamaan kuadrat yang artinya gambar dari grafiknya pastilah berbentuk kurva. Maka kita bisa cukup mencari perpotongan dengan sumbu X-nya dan titik puncak dari kurva tersebut. Maka kita akan memperoleh, untuk perpotongan dengan sumbu X-nya, kita akan substitusikan Y-nya dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan 0 sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 18. Jika kita faktorkan ruang sebelah kanan, kita akan memperoleh X-6 dikali X plus 3 atau X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan minus 3. Ini artinya, koordinat titik potongnya dengan sumbu X adalah 6,0 dan minus 3,0. Kemudian untuk mencari titik puncak dari suatu persamaan kuadrat, kita harus memperoleh bentuk umum dari persamaannya adalah seperti ini, dan rumus dari titik potong untuk koordinat X adalah minus B per 2A. Maka kita akan substitusikan B-nya dengan minus 3 dan A-nya dengan 1, sehingga kita peroleh minus minus 3 per 2 dikali 1 atau hasilnya adalah 1,5. Nah, kemudian untuk koordinat Y-nya, kita akan substitusikan X sama dengan 1,5 ke persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 18, maka hasilnya adalah 1,5 kuadrat dikurang 3 dikali 1,5 dikurang 18 atau hasilnya sama dengan minus 20,25. Maka gambar grafiknya adalah seperti ini, dengan garis pada grafik merupakan garis yang menyambung atau tidak putus-putus karena terdapat tanda sama dengan pada percidasamaannya, yaitu Y yang lebih besar sama dengan. Kemudian untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita akan melihat dari tanda pada variabelnya dan tanda pada percidasamaannya. Untuk percidasamaan kuadrat, kita akan melihat dari variabel Y-nya. Kita perhatikan bahwa Y-nya bernilai positif dan tanda percidasamaannya adalah lebih besar sama dengan. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang berada di sisi atas dari kurva tersebut. Maka daerah penyelesaiannya adalah yang diarsir berwarna hitam. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya! Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya!